Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Hasna Technic Channel Kali ini saya akan mereview sebuah mesin dari produknya Honda Yaitu Gipi 200 dengan desain terbaru Inilah dia Gipi 200 dengan desain terbaru Ini merupakan tampilan dari produk Honda Gipi terbaru Ini untuk yang tipe 200 ya teman-teman Ini adalah 6,5 HP dengan desain perpaduan antara warna merah, hitam, dan putih Menjadikan suatu kombinasi yang cukup enak untuk dipandang Sedangkan desain yang dulu itu full monoton padanya warna putih dan warna hitam Jadi kurang sedap ya untuk dipandang Kalau sekarang kelihatan ini lebih fresh dengan desain seperti ini Untuk yang ada perubah sendiri ini di bagian fan cover fan coolingnya ini Ini dulu berwarna putih dan sekarang ini dia berwarna merah Jadi mirip seperti untuk tipe yang Gipi juga berwarna merah seperti ini Jadi hampir sama ya untuk desain dari warna fan covernya Itu udah sama persis lah Udah sama punyanya yang tipe Gipi Untuk padat bagian tankinya sendiri Ini dia tankinya pun masih dengan desain yang lama Atau warnanya juga warna putih sama kayak dulu Tapi kalau untuk pompa air tankinya itu berwarna merah Karena ini mesin penggeras jadi berwarna putih Untuk pada bagian reclutatornya sendiri Ini masih menggunakan bahan plastik dan warna hitam Desainnya dengan tipe yang lama Mungkin harus ada sedikit perubahan Ini di bagian reclutatornya jangan seperti ini lagi Untuk pada bagian karburator Filter udara Tutup busi Tutup OHV Dan kenal pot itu desainnya masih sama persis dengan yang tipe dulu Jadi gak ada perubahan Dan pada bagian karbur Kenal potnya pun masih tetap ada penyangganya Untuk yang tipe 200 Kalau yang 160 Itu tidak ada penyangganya seperti ini Baik dari filter udaranya pun sama Tutup businya pun sama desainnya Dan filter tutup OHV nya pun sama Oke kita akan langsung aja lihat di bagian karburatornya Kalau karburatornya sendiri dari Honda masih menggunakan produknya Kehin Produk Kehin merupakan karburator yang sering digunakan pada mesin-mesin untuk merek Honda Kalau dari asnya sendiri ini ada perubahan Dulu pakai as 19 Kalau yang sekarang ini pakai as 20 mili Jadi lebih besar 1 mili untuk asnya Untuk yang 200 ya Tapi kalau 160 tetap 20 mili dari dulu Ini saya akan coba masukkan puli ukuran 20 mili ke asnya ini Masuk ya teman-teman Jadi ada perubahan di as dan van covernya ini Jadi 20 mili untuk keaslian Honda nya ini Di bawah tanki nya teman-teman bisa lihat Ada keterokan Honda GP200 seperti ini Itu semua produk Honda ada ininya Keterokannya di bawah tanki Untuk yang satu lagi yang saya sering sekali melihat Ini adalah di bagian dek samping Kalau untuk tipe GP ini di bagian dek samping Ini tidak ada perpaknya Sedangkan tipe GI pasti ada perpaknya di bagian dek samping Tipe GP sendiri ini tidak ada sama kali Untuk perpaknya di bagian dek samping seperti ini Ini polos tapi ini sudah presisi Jadi tidak bakalan bocor Ini untuk poni nya sendiri Jangan lupa diisi sebelum dinyalakan Oke kita akan langsung saja Lihat seperti apa bunyinya Dari mesin Honda GP200 Desain terbaru ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati ya seperti itulah tadi bunyi dari Honda GP200 desain terbaru untuk harganya sendiri GP200 desain terbaru ini itu sekitar 3 jutaan kurang lebih kalau yang untuk tipe 160 itu sekitar 2.700.000an ya bagaimana menurut teman-teman desain terbaru dari Honda GP ini apakah lebih fresh atau masih sama dengan yang dulu kalau menurut saya pribadi ini desain terbaru Honda GP ini ini lebih fresh ada penyegaran di bagian warnanya jadi lebih kelihatan hidup enggak monoton warna putih dan hitam kalau untuk dari suara mesinnya sendiri ini ini masih sama dengan desain yang dulu itulah yang dapat saya sampaikan untuk review Honda GP200 desain terbaru apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh